Hai Sobat Osin, yuk kita bahas kelanjutan kisah drama yang selalu bikin penasaran langsung saja ya. Sungguh membuat heboh jaget maya karena berita pembunuh berantai Jai yang sudah tenggelam 25 TH kini muncul kembali. Dan yang makin membuat heboh adalah Jai seorang anak dari anggota Dewan. Sementara itu ada Dano yang tengah berduka atas penemuan kematian, Detektif King. Di sini tampak ada Bitna yang mencoba menghiburnya agar tak terlarut dalam dukanya Bitna ingin mengurangi kesedihan Dano. Geis Dano sangat sedih karena orang itu adalah orang yang paling digidolakan sejak orang tuanya tiada. Dano andai bergabung dengan Bitna dan menjadi brutal, maka tak ada ampun lagi bagi pembunuh itu untuk diseret di depan pengadilan. Berikutnya tampak Dano yang sangat marah dan brutal ia mengabaikan detektifnya kalau ia datang ke pemakaman. Detektif Kim Thion di sini Dano marah dan berteriak bilang ia akan menangkap pembunuh Kim Thion dengan tangannya sendiri dan mengejarnya sampai ke neraka. Melihat itu Bitna menjadi sedih. Geis selanjutnya di sini Bitna membantu membersihkan luka dan mengobati Dano dengan tatapan dalam dan sayang. Dano pun menyambutnya dengan tatapan mesa dan akhirnya keduanya tak kuasa melawan hasrat dalam hatinya untuk berciuman. Namun tiba dua Bitna meneteskan air mata dan di sini Dano pun muncul kembali hasrat ingin membunuhnya. Wah seru ya guys, bagaimana kisah selanjutnya? Berhasilkah Dano menangkap pembunuh Kim Thion? Oke kita tunggu ya di full episodenya tayang. Itu yang bisa Osin bagikan mohon maaf bila ada kekurangan karena ini hanya prediksi Kamsahamnida bayi-bayi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.